kembali kita bergabung lagi dalam pembelajaran pagi kita sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita akan bersatu dalam doa, mari kita berdoa pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kembali kami boleh menikmati hari yang baru lagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaanmu di sepanjang istirahat kami hingga kami boleh lagi menghirup udara segar di hari yang baru ini Tuhan, terima kasih untuk anugerahmu yang melimpah Tuhan, damai sejahtera-mu, sukacitamu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus menjadi penikmat penikmat anugerah dan semuanya itu Tuhan terima kasih Tuhan kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tanganmu di sepanjang hari ini dan kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus perkataan pikiran perbuatan kami kekhawatiran kami hingga kami boleh Tuhan Yesus terus hidup dalam perkenananmu Tuhan kami sungguh percaya Tuhan Yesus karya salibmu yang luar biasa Engkau sudah menebus salah dosa kami terima kasih Tuhan saat pagi hari ini kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk semangat lagi yang baru Engkau berikan buat kami kami mohon selalu tambah-tambahkan kami hikmat Tuhan untuk kami belajar pagi ini Tuhan biar apa yang kami dengar kami baca saat pagi hari ini kami boleh mengerti Tuhan Yesus tolong kami Tuhan ala rohol kudus berikan kami oh Tuhan Yesus hikmat pengertian daripadamu biar apa yang oh Tuhan Yesus kami pelajari pagi ini kami boleh mengerti terlebih Tuhan itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan hambamu biar Engkau saja yang mempersiapkan hambamu apa yang hambamu sudah baca dengar Tuhan biarlah itu semua daripadamu pakai hambamu menjadi alatmu Tuhan biar ini bukan menjadi kegiatan rutinitas Tuhan tapi biarlah ini terus boleh menjadikan berkat Tuhan Yesus bagi kami semua biar iman kami terus bertumbuh berbuah Tuhan terima kasih Tuhan dan namamu saja dipermuliakan kami berdoa juga buat teman-teman kami mungkin yang saat ini akan bergabung secara online atau Tuhan Yesus akan mendengar secara offline Tuhan berkati kami semua apa yang kami dengar itu boleh mendatangkan berkat bagi kami semua kami bersyukur dan bersyukur kami peralaskan doa kami dan kami mulai pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan kita kembali dalami kebenaran firman Tuhan firman Tuhan yang kita percaya akan terus membentuk hidup kita sama-sama Puji Tuhan kita lanjutkan pembahasan kita dokrin gereja kita bahas untuk pagi hari ini tentang karakteristik tentang sifat tentang kodrat bawaan 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 lahir sifat-sifat bawaan dari gereja sesuai dengan apa yang kita jelaskan ini yang ingin kita pelajari pagi hari ini tentu kita belajar di dalam semangat untuk menjalani kehidupan bergereja yang kembali kepada kodratnya yang kembali kepada sifat bawaannya sesuai dengan apa yang Alkitab jelaskan kita mulai pagi hari ini dengan melihat gambaran Alkitab bagi gereja untuk gereja kita sekali lagi ingin lihat kodratnya gereja untuk menjalani bersama-sama berjuang menjalani kehidupan bergereja sesuai dengan kodratnya dan untuk itu kita perlu lebih lagi mengerti kodrat atau karakteristik sifat bawaan dari gereja kita awali dengan melihat gambaran yang Alkitab berikan bagi gereja kodrat gereja terlalu luas untuk dirumuskan dalam beberapa definisi sederhana Alkitab menggunakan beberapa gambaran untuk menjelaskan aspek-aspek dari kodrat gereja dalam tulisannya dalam penelitian yang Paul Miniar lakukan ia menunjukkan bahwa setidaknya Alkitab itu mempunyai 80 gambaran untuk menjelaskan apa itu gereja dan apa tujuan gereja Allah menciptakan apa itu gereja apa tujuan purpose dari Allah menciptakan gereja setidaknya Alkitab itu memberi 80 gambaran yang kita hanya lihat tiga diantaranya hanya tiga dari begitu banyak gambaran kalau kita mau daftarkan gambaran gambaran yang tidak kita bahas gereja sebagai imamat rajani gereja sebagai mempelai wanita bagi kristus gereja sebagai kawanan domba dari gembala yang baik gereja dari carang carang pokok anggur yang benar itu beberapa gambaran yang tidak kita lihat kita akan melihat hanya tiga gambaran yaitu umat Allah people of God kemudian tubuh kristus body of Christ dan tiga temple of the spirit atau bayit roh kudus itu yang akan kita lihat pagi hari ini menjadi gambaran yang sama-sama kita perlu perhatikan untuk melihat lebih dalam apa itu gereja dan untuk apa gereja Allah ciptakan kita mulai dengan melihat umat Allah gambaran yang pertama para penulis PB meminjam penggambaran PL terhadap bangsa Israel dengan dan menggunakannya atas gereja dan sama seperti Israel dia ciptakan untuk dirinya sendiri demikianlah gereja milik Allah sendiri sudah muncul kata milik Allah ini memberi penekanan dan penekanan lebih tegas dan lebih tegas lagi bahwa gereja gak pernah milik sebuah golongan sebuah organisasi seorang pendeta apalagi gereja itu milik Allah berikut dua bagian ayat yang menjelaskan bagaimana Paulus dan Petrus penulis PB meminjam penggambaran PL terhadap Israel Israel meminjam istilah itu dan menggunakannya atas gereja apakah hubungan baik Allah dengan berhala karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku umat Allah gitu Rasul Paulus Petrus tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umat Allah yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan puji Tuhan Rasul Paulus dan Rasul Petrus kita lihat meminjam penggambaran PL dan mengenakannya atas gereja dari pemulaan dan sepanjang sejarah kemanusiaan keberadaan gereja didasarkan pada inisiatif dan panggilan Allah gereja diciptakan oleh Allah menjadi satu dengan Kristus dan didiami oleh Roh Kudus semua bersumber dari Allah yang mengerjakan dan tentu bermuara pada kemuliaan Allah bukan tentang seseorang bukan tentang sekumpulan orang tetapi tentang Allah di dalam Yesus Kristus kita melihat dalam gambaran people of God umat Allah terkandung beberapa detail pertama gereja dipandang sebagai kumpulan orang orang yang dipilih Allah elected dipilih Allah dari semula itu berarti Allah telah memilih gereja dari semula untuk mengerjakan pekerjaan dalam kekuatan Roh Kudus di zaman anugerah ini terus kita diingatkan bahwa kita menolak pemahaman bahwa Allah telah memilih seseorang untuk masuk surga dan membiarkan yang lain masuk neraka kita menolak pemahaman itu saat dikatakan bahwa gereja merupakan umat pilihan Allah itu menunjuk pada pilihan Allah sebagai alat gereja sebagai alat Allah memilih gereja dari semula itu yang bisa kita pahami itu yang bisa kita yakini sesuai dengan aliran kita kita tahu sekarang bahwa alat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara ini yang pertama dari detail yang ingin kita lihat dari gambaran umat Allah yaitu bahwa gereja merupakan umat pilihan kedua detail yang ingin kita lihat adalah gereja juga disebut sebagai kumpulan orang kudus orang kudusnya Allah tentu sebutan ini tidak sedang menunjuk kepada keberadaan gereja sebagai kumpulan orang yang tidak lagi berbuat dosa bukan kepada jemaat Allah di Korintus yang yaitu mereka yang di kuduskan dalam Kristus Yesus yang dipanggil menjadi orang-orang kudus saints orang-orang kudus kita mengenal istilah santo saints orang-orang kudus dari dari panggilan Paulus terhadap jemaat Korintus kita bisa melihat secara tersirat bahwa firman Allah menyebut orang-orang Korintus itu saints orang-orang kudusnya Allah padahal kita tahu bersama dalam bedah buku 2 Korintus kita kita sudah lihat bersama bagaimana buruknya kondisi orang-orang Kristen orang-orang percaya di kota Korintus buruk keadaan mereka mereka bukan orang-orang yang hidup tanpa dosa bukan mereka orang-orang yang masih bergumul melawan dosa tapi yang memanggil mereka orang-orang kudus adalah Allah lewat Rasul Paulus ini yang kita bisa mendapati sebutan saints itu menunjuk pada fakta gereja adalah ciptaan Allah dan bahwa oleh inisiatifnya orang-orang yang percaya pada Kristus dipanggil untuk menjalani hidup yang dikuduskan kita sedang berproses menuju kekudusan itulah orang-orang kudus kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus oleh inisiatif Allah melalui pengorbanan anaknya kita dikuduskan dan kita mengalami pengudusan oleh roh kudus gereja gereja diciptakan dalam kekudusan ala bapak dijadikan kudus oleh karya ala anak dalam menghapus dosa untuk menjadi orang-orang kudus oleh pekerjaan ala roh kudus kita kita sudah lihat detail kedua pertama umat pilihan kedua orang-orang kudus ketiga adalah gereja pun disebut sebagai orang-orang setia pistoy orang-orang percaya believer orang-orang percaya karena gereja bukan hanya orang-orang yang terima keselamatan tetapi juga yang hidup bersesuaian inilah kodrat gereja inilah sifat bawaan gereja bukan hanya terima keselamatan tetapi menghidupi mengerjakan keselamatan tersebut bersesuaian dengan apa yang kita terima kita tunjukkan dalam hidup sehari hari itulah kodrat gereja orang-orang setia orang-orang percaya kita mensyukuri karya kristus tumbuh terus di hati pikiran kita rasa berhutang atas karya tersebut karena itu kita hidup dalam kesetiaan dalam pengabdian yang setia pada Yesus Kristus Juru selamat kita dalam pengabdian tersebut terkandung tugas untuk membagikan berita pendamaian itulah kodrat atau sifat bawaan lahir gereja puji Tuhan keempat dilek atau umat pilihan saints orang-orang kudus kemudian ketiga tadi orang-orang yang setia keempat disebut juga gereja sebagai saudara-saudara seiman memberi indikasi bahwa orang-orang percaya bukan hanya mengasihi Yesus Kristus Juru Selamat mereka tetapi orang-orang percaya juga saling mengasihi sesamanya demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita itulah mengapa gereja disebut juga Bretton saudara-saudara seiman saudara-saudara seiman ini pun panggilan ini pun menegaskan bahwa tidak ada yang lebih tinggi anggota-anggota gereja tidak ada yang lebih tinggi hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara terakhir detail kelima dari gambaran umat Allah kerja disebut juga kumpulan murid di zaman itu murid bukan hanya seseorang yang belajar teori tetapi juga seorang yang sehari-hari hidup dengan gurunya yang melihat karakter perilaku dari gurunya sehingga si murid terbentuk juga karakter dan perilakunya meneladani mencontoh sang guru dalam konteks murid guru seperti itu Yesus menyebut kita murid muridnya ini tercermin dari nasihat Yesus Kristus untuk setiap pengikutnya setiap muridnya menyangkali diri kita menyangkali diri supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya jikalau kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah murid ku katanya kepada mereka semua setiap orang yang mau mengikut aku dia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku jelas saat gereja umat Allah disebut sebagai para murid itu menunjukkan bahwa kita bukan hanya belajar pengetahuan tentang Yesus dari Yesus belajar hukum moral dan etika dari Yesus tetapi bagaimana kita memiliki hubungan yang kerat dengan Yesus untuk bisa kita mencontoh Yesus meneladani Yesus hidup kita terus diubahkan untuk menjadi sama seperti Yesus itu gambaran yang pertama kita sudah lihat dalam lima detail kita masuk ke gambaran yang kedua tubuh Kristus Rasul Rasul Paulus membandingkan gereja dengan tubuh manusia untuk menjelaskan kodrat hubungan yang tidak terpisahkan antar anggota gereja seperti halnya tubuh terpisah-pisah adalah kematian demikian pula gereja terpisah-pisah adalah kematian gambar ini menekan kan-kan pentingnya sifat atau kodrat kesatuan gereja karena sama seperti tubuh manusia hanya satu tetapi mempunyai banyak anggota demikian juga tubuh Kristus hanya satu tetapi banyak anggotanya yaitu kita di dalam kesatuan ini hanya ada satu roh bukan dua atau tiga roh tetapi hanya satu roh ala roh kudus yang memberi fungsi dan kesanggupan pada masing-masing anggota roh kudus yang memberi fungsi memberi kinerja sehingga kita bisa melayani hanya satu Tuhan melalui perbuatan perbuatan ajaib yang sumbernya juga hanya satu yaitu ala Bapak ini yang memberi penegasan kepada kita gereja satu roh satu Tuhan satu ala satu ada berbagai karunia tetapi satu roh ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan ada pula berbagai perbuatan ajaib tetapi ala yang sama ala yang satu juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang kenyataan ini mewajibkan seluruh anggota tubuh Kristus untuk berhati-hati terhadap segala bentuk perbecahan yang dapat dihindari ketika anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan kembali kita lihat kodrat persatuan yang Alkitab ajarkan tentu saat kita lihat faktanya saat ini jauh dari kodrat yang Alkitab perkenalkan tapi kita belajar supaya sama-sama kita berjuang menuju persatuan gereja dan berusaha untuk meminimalkan perpecahan dalam tubuh gereja supaya jangan jadi perpecahan dalam tubuh tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan dihubungkan dengan bahasan kemarin kita tentu perlu terus ingat bahwa bukan oleh kuat dan gagah manusia bukan oleh metode-metode manusia cara-cara manusia untuk jaga kesatuan bahaya bahaya seram saat kita memaksakan cara-cara kita supaya tetap ada kesatuan kesatuan yang palsu tentunya kesatuan yang manusiawi tentunya yang cepat lambat akan berdampak buruk itu sebuah keniscayaan kepastian yang gak mungkin terhindarkan saat kita seperti kita sudah belajar minggu lalu para pimpinan gereja memaksakan untuk tetap bersatu padahal memang gak bisa bersatu karena udah ada ketidaktaatan terhadap roh kudus pemaksaan untuk tetap bersatu berakhir pada dampak buruk yang luar biasa parah mengerikan karena itu kembali diingatkan pekerjaan roh kudus lah yang membuat kita bisa jalani persatuan puji Tuhan orang-orang yang mau tunduk pada roh kudus kita bisa sepakat dengan pernyataan berikut oleh Gordon V sungguh tak mampu kita berbuat apa-apa dalam usaha mempersatukan gereja harapan harapan kita andalan kita hanya pada pekerjaan ajaib roh kudus diantara kita jadi kita bisa sadar diri bahwa hanya orang-orang yang rendah hati remuk jiwa hancur hati yang bergantung pada roh kudus itu yang bisa jalani persatuan yang sejati selama kita masih terus berusaha dengan kekuatan sendiri merasa diri bak pahlawan bisa menyatukan gereja yang ada hanya kekacauan kehancuran pada akhirnya kita gak mau seperti itu dijauhkan dari persekutuan kita dijauhkan dari kehidupan bergerja kita puji Tuhan di dalam ketergantungan pada roh kudus setiap anggota tubuh kristus perlu mengerjakan tanggung jawabnya ya di sisi lain kita perlu dalam pimpinan tergantungan rendah hati hancur hati remuk jiwa kita mengerjakan bagian kita mengerjakan tanggung jawab kita ada tiga poin yang disinggung oleh buku referensi kita pertama dalam hal saling berempati kedua dalam saling menanggung beban ketiga dalam saling membantu proses restorasi pertama jika satu orang menderita maka kita oleh kekuatan roh kudus bisa berempati saat satu jemaat sakit lemah dalam kekurangan secara ekonomi bagaimana kita bisa berempati terhadap mereka itu kan perlu roh kudus bekerja kita gak bisa main-mainin perasaan kita apalagi dengan berpura-pura hanya supaya dilihat orang kita orang yang berempati kita memberi kepada orang yang sedang membutuhkan tetapi dalam kepura-puraan bukan karya roh kudus betapa kita bergantung pada roh kudus tanpa roh kudus gak bisa buat apa-apa kita tanpa roh kudus semua hanya kepura-puraan roh kudus tolong kita semua puji Tuhan itu yang pertama kemudian saling menangkung beban bukan hanya berperasaan merasa kasihan terbeban banget tetapi dari keterbebanan itu lahir tindakan nyata bagaimana cara membantu menanggung beban bersama meringankan beban mereka yang sedang sakit kekurangan secara ekonomi dan kesusahan kesusahan lainnya ketiga saat seseorang diantara kita jatuh ke dalam dosa masuk ke dalam jebakan ikatan dosa kita yang sedang kuat sedang begitu dekat dengan Kristus kita membantu mereka dalam proses restorasi untuk membawa mereka kembali dekat dengan Kristus inilah bukti bahwa kita satu tubuh kita sama-sama orang-orang yang mengandalkan roh kudus bergantung pada roh kudus next masih dari gambaran tubuh Kristus berbarengan dengan penekanan pentingnya kesatuan gereja gak boleh diremehkan kebenaran tentang keragaman dalam tubuh Kristus gak boleh berat sebelah penekanan tentang kesatuan dan keragaman diversity itu harus seimbang di dalam keseimbangan inilah kinerja tubuh gereja itu bisa maksimal terus seimbang kita gak bisa terus tekankan harus begini harus begini contoh sederhana setiap jemaat harus ajar ramah extrovert jadi mirip-mirip jurkam jurkampanye mirip-mirip sales sebuah perusahaan gak bisa ada orang-orang memang introvert ada orang-orang suka menyendiri tetapi di dalam diversity di dalam keragaman itulah saat roh kudus menyatukan wow indah 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 kita sudah mengagumi gereja sebagai ciptaan Allah gereja dalam kodratnya sesuai dengan apa yang aku jelasin indah indah tubuh tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota menikah semuanya adalah satu anggota dimana akan tubuh memang ada banyak anggota tetapi satu tubuh persatuan kesatuan tanpa keragaman itu hanyalah kesatuan yang dipaksakan kesatuan versi manusia tidak ada keajaiban di dalamnya tidak ada keindahan keindahan sorgawi di dalamnya Paulus menjelaskan signifikansi dan keindahan dari keragaman diversity ini di dalam satu kurentus fasal 12 yang secara khusus kaitkan dengan pentingnya penggunaan karunia karunia roh kudus dalam pelayanan gereja ini ini yang ini yang kiranya bisa terus mengingatkan kita tentang pentingnya kita meminta memohon mengejar karunia-karunia roh kudus manifestasi manifestasi yang roh kudus karuniakan bagi pelayanan kita dalam pelayanan kita 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 minta kita kejar dimulia dengan saat-saat teduh kita mari kejar disitu kita bisa minta roh kudus beri bahasa baru dalam saat-saat teduh kita beri nubuat beri karunia pengetahuan karunia hikmat karunia iman dari saat-saat teduh kita waktu-waktu pribadi kita dengan roh kudus saat itu terus kita tumbuh kembangkan maka itu akan keluar uji Tuhan pemancar dalam persekutuan ibadah kita saat karunia karunia roh kudus nyata dalam pelayanan kita kita akan melihat keindahan yang lebih lagi maksimal dari keragaman dalam kesatuan dengan kata lain gereja akan menjadi flat begitu-begitu aja terus ada pakem ada standarnya yang membosankan saat karunia karunia roh kudus tidak dikejar oleh sebuah gereja saat saat semua demikian rutin demikian terstruktur demikian rapih membosankan tidak tidak ada keindahan 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 yang membagongkan mengagumkan mari kita terus andalkan roh kudus mari kita minta mohon mohon kejar karunia karunia roh kudus puji Tuhan aspek terakhir dari gambaran gereja sebagai tubuh kristus adalah tentang vitalnya hubungan antara tubuh dan kepala kristus adalah kepala kristus adalah sumber hidup sekaligus pemelihara pelangsungan hidup gereja dan segala sesuatu telah diletakannya di bawah kaki kristus kristus yang gereja tubuh kristus yang gereja dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu puji Tuhan jadi hanya di dalam hubungan yang perat dengan kristus sebagai kepala gereja akan menerima nutrisi rohani gereja akan bertumbuh dengan sehat kita bisa lebih lagi maksimal dalam pelayanan kita demi kepentingan kristus kita memang sedang melihat hal-hal yang mungkin bahkan bertolak belakang dengan apa yang kita belajar karena yang kita belajar adalah kodrat gereja seperti yang kita menyatakan sedangkan yang kita hidupi sekarang banyak dari kita yang menyangkali kodrat tersebut dalam dalam pembelajaran kita oleh kekuatan roh kudus kita mau kembali kepada kodrat gereja seperti yang dijelaskan oleh Alkitab kristus sebagai kepala ada orang-orang digambarkan oleh kolos dua berperilaku bergaya seperti orang yang sangat amat rohani tetapi mereka enggak menjadikan kristus sebagai kepala janganlah kamu dibiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berkura-kura merendahkan dan beribadah kepada malekat bertabur kanjang pada penlihatan penyakitan tanpa alas membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan ikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya sudah pernah saya jelaskan disiplin disiplin rohani tanpa kristus yang pimpin yang arahkan segala macam disiplin rohani seketat sekeras apapun itu tidak akan menumbuhkan rohani kita tidak tidak mungkin mustahil yang ada menjadikan kita orang-orang sombong rohani menuju farisi hanya saat kita terhubung rat dengan kristus sebagai kepala semua dilakukan dalam pimpinan kristus dalam arahan kristus maka disiplin rohani kita baru akan menumbuhkan rohani kita dan dalam konteks ini rohani yang dimaksud adalah rohani bersama karena itu kembali kita mau yakinkan diri kita dalam gereja itu pentingnya kesatian sehingga bisa melangkah maju bersama jika hanya satu dua orang dari sekumpulan jemaat yang bertumbuh rohaninya sedangkan yang lain biasa-biasa saja terus hidup seperti itu ada yang salah dari gereja tersebut yang jelas gereja tersebut tidak menghidupi kodratnya gereja yang sehat kita bertumbuh dalam kebersamaan puji Tuhan terakhir detail pertama dari gambaran terakhir baik roh kudus detail pertama adalah perlunya fondasi rumah baik roh kudus perlu fondasi yang benar dan fondasi yang pertama dan utama adalah pribadi dan karya penembusan karya salib kristus karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu yesus kristus namun di bagian lain akitab juga mengatakan menyatakan bahwa merupakan kodrat gereja untuk dibangun di atas pengajaran dan praktek kehidupan dari para rasul ini pun penting karena ada orang-orang seperti pendeta erastus menolak menolak pengajaran yang berasal dari para rasul menolak tidak bisa kodrat gereja adalah dibangun di atas pengajaran para rasul menyangkali kodrat itu gereja yang dibangun pasti sesat karena itu kita perlu lihat surat-surat surat Paulus maaf surat-surat Petrus apa yang ditulis Yohanes terjadikan acuan standar kita dibangun di atas pengajaran mereka kita kenal dengan istilah pengakuan rasuli tapi saat kita sembarangan bangun gereja dirikan sebuah kumpulan orang pakai nama Yisus tapi menolak pengajaran rasuli maka kumpulan tersebut bukan gereja pada hakikatnya puji Tuhan belajar terus kita belajar dan belajar karena terus ada hal-hal baru yang Rok Kudus berikan saat kita belajar dari buku ini buku ini tulisan tahun 2004 seingat saya jadi sudah belasan bahkan puluhan tahun yang lalu buku kita ini ditulis buku rufansi kita tetapi kita percaya saat kita dalami dalam ketergantungan oleh Rok Kudus didasari oleh kebenaran firman ada hal-hal baru juga kita bisa dapat dari buku ini puji Tuhan puji Tuhan ini dasar ayatnya dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi Kristus sebagai penjuru next detail berikutnya fondasi Kristus dan pengajaran para rasul kemudian dalam fondasi itu ada yang disebut batu penjuru nah dalam kita memahami batu penjuru ini kita perlu melihat konteks saat ayat-ayat ini ditulis ini kan kita punya ayatnya ini kan ini kita punya ayatnya batu hidup saya mungkin lupa catat batu penjuru oh ini batu penjuru digabung dengan di atas para rasul di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru saat ayat ini ditulis batu penjuru itu bukan seperti sekarang kalau sekarang peletakan batu pertama peletakan batu penjuru kalau kita mau bilang itu hanya simbol di atas batu yang paling besar itu nanti dicatat nama donatur yang paling besar nyumbang itu zaman sekarang hanya sebagai simbol tetapi di zaman dulu batu penjuru dari sebuah rumah ya benar-benar menentukan rumah ini nanti miring bengkok atau kayak gimana dia akan berbentuk otak benar-benar pas atau akan segitiga atau akan memanjang melebar itu ditentukan batu penjuru karena batu-batu lain akan mengikuti batu penjuru itu yang kita dapati kita dalami konteks saat ayat ini ditulis puji Tuhan batu-batu yang lain dipasang mengikuti batu penjuru harus pas sesuai dengan batu penjuru kalau zaman sekarang kan enggak fondasi dibuat dari batu-batu yang pecah-pecah tinggal dipasang dengan semen zaman dulu belum belum segampang sekarang enggak batu-batu yang akan dipasang kepada batu penjuru itu benar-benar dibentuk dulu supaya pas dengan batu penjuru sehingga batu penjuru yang lurus tadi benar-benar kotak tadi akan disambung dengan batu-batu berikutnya terbentuk kalau fondasi yang benar-benar pas dalam proses pembangunan setelah batu penjuru dipasang maka batu-batu yang lain itu dibentuk dulu baru dipasangkan dan acuan dalam membentuk standar dalam membentuk adalah si batu penjuru demikianlah jadi katakan sebagai batu batu hidup uji Tuhan uji Tuhan batu hidup batu yang terus dibentuk jadi seperti hidup batu ini padahal batu benda mati tetapi gereja adalah batu hidup batu yang terus dibentuk oleh firman dan roh kudus dikuduskan hidup dalam pertobatan untuk menjadi seperti Yesus sang batu penjuru kita patokannya adalah Yesus Kristus kita dibentuk terus oleh roh kudus dan firman untuk menjadi sama seperti batu penjuru pada saat itulah kita dalam kesempurnaan dipasangkan uji Tuhan segala hormat kemuliaan bagi Yesus uji Tuhan kita perlu memberi diri menjalani proses pengudusan oleh firman dan roh kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus hanya dengan cara ini gereja tidak menyangkali kodratnya tetapi menjalani kodratnya gereja menjadi tempat kediaman Allah tadi kan kita sudah mulai kita awali dengan menjelaskan bahwa Hakitab memberi gambaran untuk menjelaskan apa itu gereja dan apa tujuan gereja Allah ciptakan Allah ciptakan gereja untuk jadi tempat kediaman itulah kehidupan bergereja yang kita jalani berdasarkan kodratnya di dalam dia tumbuh seluruh pembangunan puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan rapi tersusun haleluya haleluya menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh puji Tuhan saat roh Allah mendiami gereja maka dia bukan hanya memberi keragaman diversity dan kemampuan karisma dalam kita melayani tetapi juga kehidupan yang berkarakter Kristus untuk dibagikan kepada dunia kita kenal buah roh hidup yang dipenuhi buah roh dikuasai buah roh hidup yang mencerminkan karakter roh kudus saat sungguh roh Allah mendiami gerejanya maka ada keseimbangan antara karisma pelayanan yang dilengkapi dengan karunia-karunia roh kudus manifestasi manifestasi ajaib roh kudus karisma seimbang dengan karakter karunia roh seimbang dengan buah roh 1 kurentus 12 seimbang dengan galatia 5 22 sampai 23 tetapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera sabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri inilah gereja yang sama-sama kepadanya kita ingin kembali inilah gambaran-gambaran yang gereja memberikan kita gak mau mengikuti tren gereja modern yang hanya menegaskan menekankan pentingnya pelayanan yang hebat berkarisma dengan urapan kita ingin menekankan pentingnya pertobatan kita gak mau itulah gereja modern yang serupa dengan bangunan zaman sekarang kristus hanya sebagai simbol batu penjuru hanya sebagai simbol kita dapati semangat menjadikan Yesus itu simbol dalam jargon yang terlalu ditegaskan terlalu di utamakan come as you are datang kepada kristus apa adanya kamu itu terus digaung gaungkan untuk narik sebanyak mungkin orang datang kepada Yesus apa adanya dirimu sedangkan tentang pertobatan pengudusan erokudus itu dibahas sih tetapi gak dinyatakan dengan tegas dengan jelas kita gak mau kita gak mau kita mau memastikan bahwa gereja dimana kita bertumbuh itu benar-benar gereja yang bergantung pada roh kudus untuk memastikan bahwa kita batu-batu hidup yang sedang dibentuk sedang dikuduskan untuk menjadi serupa dengan kristus hanya pada saat itulah kita akan dapati gereja-gereja di bumi Indonesia ini adalah gereja-gereja yang mempunyai pelayanan yang hebat berkarisma dan juga kehidupan sehari-hari yang berkarakter segala hormat kemuliaan bagi kristus saya kembalikan kepada ibu rini puji kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini mari kita sama-sama berdoa terima kasih Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan engkau mengingatkan kami kembali Tuhan di saat kami bergereja Tuhan Yesus kami percaya Tuhan engkau menginginkan kami walaupun kami berbeda-beda Tuhan tapi engkau menginginkan kami kesatuan dalam kami melayani engkau karena Tuhan Yesus kami sungguh percaya Allah rohul kudus yang boleh tinggal dalam setiap persekutuan ibadah kami dalam setiap Tuhan Yesus kegiatan bergereja kami Tuhan tolong kami Tuhan Yesus untuk mengerti pemaparan saat pagi hari ini kami sungguh percaya Tuhan biar engkau lah saja yang menjadi batu penjuru kami dalam persekutuan ibadah kami Tuhan Tuhan Yesus engkau saja yang tolong dalam setiap gereja gereja yang ada yang sudah terbangun megah Tuhan secara gedung mereka Tuhan Yesus Tuhan tolong Tuhan biar dalam persekutuan persekutuan yang ada itu Tuhan mereka bukan mementingkan kepentingan mereka pribadi Tuhan tapi biarlah mementingkan kepentingan engkau Tuhan Yesus karena engkau kami tahu Tuhan kesatuan yang engkau kerjakan dalam setiap persekutuan ibadah kami itu mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus terima kasih terima kasih Tuhan untuk Tuhan Yesus firman mu saat pagi hari ini Tuhan biar kami sebagai umat-umat mu Tuhan sebagai pelayan-pelayan mu biar kami bertumbuh Tuhan Yesus dalam kami melayani engkau karena kami tahu Tuhan Yesus oh di saat kami Tuhan Yesus bersatu Tuhan oh Tuhan engkau terus menyatakan kuasamu Tuhan Yesus dengan caramu yang ajaib Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih engkau pakai terus hambamu Tuhan Yesus untuk memaparkan kebenaran firman mu Tuhan biar apa yang dipaparkan pagi ini teman-teman kami secara offline mendengar Tuhan Yesus boleh diberkati boleh menjadi kekuatan buat kami dan itu boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan terima kasih kami bersyukur dan bersyukur saat pagi hari yang indah ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan mu di sepanjang hari ini dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Haleluya amin selamat menikmati